Jodoh si naga langit jelit 6. Kita menganggap hanya orang kaya saja yang mendapat berkah dan hidup senang karena hati kita sudah dibuat buta oleh kemilaunya harta benda. Bagaimana kalau orang kaya itu pendek umur? Tentu dia tidak mau karena di samping harta dia membutuhkan umur panjang. Bagaimana kalau si kaya menderita sakit berat? Hartanya tidak dapat menolong, berarti di samping harta benda dia membutuhkan pula kesehatan. Bukan hanya kesehatan dirinya, melainkan kesehatan seluruh keluarganya karena seorang saja di antara mereka sakit atau mati, kesenangannya karena memiliki harta benda takkan terasa lagi. Apakah hanya harta benda, sehat walafiat dan panjang umur saja yang bisa dianggap berkah? Apakah kalau orang sudah memiliki ketiganya itu dapat hidup bahagia? Juga tidak. Di samping kaya, sehat dan panjang umur, masih ada kebutuhan lain. Misalnya kerukunan rumah tangga, kerukunan antar manusia. Apa artinya kaya raya dan sehat kalau setiap hari suami cekcok dengan istrinya? Rumah gedung akan terasa seperti neraka. Harta banyak hanya akan memusinkan saja. Orang kaya raya akan rela mengorbankan seluruh kekayaannya asalkan dia semibuh dari penyakit yang berat dan mengancam nyawanya. Orang sehat berani mengorbankan kesehatannya untuk mengejar sesuatu yang dikehendakinya. Karena itu, keliru kalau dianggap bahwa kaya raya berarti berkah istimewa dari Tuhan sehingga kalau ada orang jahat kaya dan orang baik-baik miskin lalu dianggap bahwa Tuhan tidak adil. Keliru sama sekali. Tuhan Maha Adil, akan tetapi keadilannya tidak dapat diukur, apalagi diukur dengan keadilan bagi manusia karena setiap orang manusia mengukur keadilan dari kepentingan diri sendiri. Kalau menguntungkan aku, namanya adil dan baik, kalau merugikan aku, adalah tidak adil dan buruk wah, kalau direnungkan, kebenaran yang ayah ungkapkan itu tidak dapat dibantah lagi kata siangin. Kalau begitu, kekayaan itu berkah, akan tetapi kesehatan juga berkah yang tidak kalah nilainya. Akan tetapi, ayah, mengapa pada umumnya orang kaya menganggap orang miskin sengsara, sebaliknya orang miskin menganggap orang kaya bahagia? Siapa yang benar dalam anggapan ini? Anggapan itu sama salahnya. Anggapan itu muncul karena hati mereka telah dikuasai nafsu kebendaan sehingga kedua-duanya mengagung-agungkan harta benda saja, atau kesehatan saja, atau kerukunan saja. Ada yang mengagungkan kepandayan saja, atau kedudukan saja, dan sebagainya. Padahal kesemuanya itu hanya merupakan sebagian saja dari berkah Tuhan, hanya manusia yang menerima segala macam keadaan sebagai berkahnya dan bersyukur kepadanya lalu menyalurkan segala berkah itu kepada sesamanya, dialah yang berhak merasakan apa sesungguhnya hidup tenteram, damai dan berbahagia itu, menyalurkan segala berkah kepada sesama. Bagaimana maksud tayah segala berkah itu datang dari Tian, berarti segala sesuatu itu milik Tian. Kita hidup sebagai manusia mempunyai kewajiban, yaitu membawa kesejahteraan dalam dunia, khususnya terhadap sesama manusia dan umumnya kepada segala makhluk dan lingkungan. Kalau berkah harta yang dilimpahkan kepada kita, kita sepatutnya bersyukur dengan cara menyalurkan berkah itu kepada mereka yang benar-benar amat membutuhkan sehingga yang kaya menolong yang miskin. Kalau berkah itu berupa kepandayan yang berlebihan, sudah sepatutnya kita bersyukur dengan cara menyalurkan berkah itu kepada mereka yang memerlukannya sehingga yang pintar menolong yang bodoh. Kalau berkah itu berupa kekuatan, sudah sepatutnya kita menolong yang lemah. Yang kaya menolong yang miskin, yang pintar menolong yang bodoh, yang kuat menolong yang lemah. Demikianlah keadilan yang kiranya sesuai dengan kehendak Tian. Kami mengerti, ayah, kata si Ye Pek Hang atau Putri Moguhai atau Pek Hang Nyocu sambil memegang tangan kiri ayahnya dengan sikap manja dan tatapan mata penuh hormat dan kasih sayang. Akan tetapi, ayah pernah mengatakan bahwa manusia hidup harus saling tolong, saling memberi. Lalu bagaimana dengan dia yang miskin, bodoh dan lemah? Apakah dia itu hanya taunya minta saja tanpa mampu memberi apapun? Apa yang dapat dia berikan kepada sesama manusia kalau dia miskin, bodoh dan lemah pertanyaan yang bagus? Dan jawabnya semoga dapat menghilangkan rasa rendah diri dan rasa tiada guna bagi mereka yang merasa miskin, bodoh dan lemah. Mereka ini pun dapat memberi, bahkan memberi yang tidak kalah besar nilainya dibandingkan pemberian yang lain tadi. Yaitu, mereka dapat memberi kejujuran, kesetiaan, dan terutama sekali memberi sikap ramah, manis budi bahasa, senyum yang tulus, yang keluar dari hati penuh kasih kepada sesama manusia. Justru pemberian ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan semua orang, kaya miskin, pintar bodoh, kuat lemah tanpa kecuali. Andai kata engkau diberi harta kepandaian dan tenaga akan tetapi semua itu diberikan oleh orang dengan muka cemberut, dengan sikap menghina dan membenci, apakah engkau dapat menerimanya dengan senang? Bukankah lebih senang menerima tegur sapa yang ramah dan hormat, disertai senyum yang tulus dari seorang yang tidak mampu memberi harta dan sebagainya itu? Jadi, hati yang penuh kasih yang membuahkan ketulusan, kejujuran, kesetiaan dan keramahan itu bahkan jauh lebih tinggi nilainya daripada harta benda dan lain-lain yang hanya menyenangkan badan namun tidak mendatangkan kenyamanan di hati. Dua orang gadis itu mendengarkan penuh perhatian sambil memegang tangan ayah mereka. Pethang Niu Chu memegang tangan kiri dan Ang Hwe Asian Li memegang tangan kanan. Ayah, saya ingin tinggal di sini, bersama ayah saja kata Ang Hwe Asian Li Tio Siang In atau sesungguhnya Siye Siang In dengan suara gemetar karena ia terharu. Saya juga, ayah. Rasanya hanya dekat ayah saya dapat merasa tenteram, penuh damai dan kehidupan terasa nyaman, nikmat dan penuh kebahagiaan, kata pula Pethang Niu Chu Siye Pethang atau Putri Moguhai, juga ia merasa terharu dan rasanya ingin menangis karena harus berpisah dari ayah kandung yang mendatangkan kasih sayang amat mendalam di hatinya, setelah selama setahun tinggal bersama ayahnya di tempat sunyi itu. Ayah, marilah kita belajar. Jangan terlalu menurutkan keinginan hati, akan tetapi harus menggunakan pertimbangan demi kebaikan semua pihak. Kalian merasa senang di sini, juga aku akan merasa senang kalau berdekatan dengan kalian kedua anak-anakku. Akan tetapi kesenangan kita itu menyusahkan hati kedua orang tua kalian. Aku sudah terbiasa merantau seorang diri, maka jangan mengkhawatirkan tentang diriku. Juga jangan lupa kalian sejak kecil telah bersusah payah mempelajari ilmu silat. Apa artinya menguasai ilmu kalau tidak dipergunakan dalam kehidupan? Maka, kalian harus kembali ke dunia ramai dan mengamalkan kepandayan kalian. Tentu saja jangan lupa, mengamalkan demi kebaikan, membebaskan orang dari penindasan, membela kebenaran dan keadilan, menentang yang jahat. Nah, sekarang kalian pergilah, aku sendiri pun sudah terlalu lama di sini dan ingin merantau lagi, akan tetapi dua orang gadis itu masih memegangi kedua tangan ayah mereka, enggan melepaskannya. Ayah, saya belum ingin berpisah darimu, kata Pek Hang Nyo Chu. Kalau kita berpisah, kapan kita dapat saling bertemu kembali, ayah kata Ang Hwe Asian Li. Tio Li Chin Chin tertawa. Hati ayah mana yang tidak merasa senang melihat anak-anaknya demikian sayang kepadanya. Hahaha, kalian tidak boleh cengeng begini. Ada waktu bertemu, ada waktu berkumpul, tentu akan diakhiri dengan waktu berpisah. Akan tetapi, setelah berpisah, bukan hal yang mustahil untuk bertemu kembali. Kita harus percaya bahwa ada saatnya kita akan dapat saling bertemu kembali, anak-anakku. Nah, sekarang berkemaslah. Kumpulkan pakaian kalian dan bersiaplah untuk berangkat. Kini dua orang gadis itu menyadari betul bahwa mereka berdua harus pergi meninggalkan ayah atau guru mereka, maka dengan patuh mereka lalu memasuki pondok dan berkemas dalam kamar mereka. Mereka membungkus pakaian mereka dengan kain lalu menggendong bungkusan masing-masing dan keluar dari pondok. Setibanya di beranda, mereka melihat ayah mereka sedang duduk bersama di dan mereka berdua tahu bahwa dalam keadaan seperti itu ayah mereka tidak bisa diganggu karena apapun yang mereka lakukan tidak akan mampu membuat ayah mereka terbangun. Mereka tahu bahwa ayah mereka tidak ingin terpengaruh oleh perasaan sendiri karena perpisahan dengan dua orang anaknya yang terkasih, maka sebelum mereka berangkat dia sudah tenggelam ke dalam samadhi. Pek Hang Niu Chu menahan isak, lalu merangkul leher ayahnya dan mencium kedua pipi ayahnya, baru melepaskannya. Perbuatan ini diceru oleh Ang Hwe Asian Li. Selama tinggal, ayah, mereka berkata hampir berbareng, lalu mereka melompat dari atas lantai beranda dan keluar. Demikian cepat gerakan mereka sehingga mereka seolah pandai menghilang. Kedua orang gadis ini ingin cepat meninggalkan ayah mereka karena kalau berlama-lama, mereka tentu tidak akan tega meninggalkan orang tua yang mereka kasehi itu. Setelah tiba di kaki bukit, keduanya berhenti berlari dan memutar tubuh, memandang ke arah puncak pelangi dan keduanya menghela nafas panjang. Kasihan ayah, di sana seorang diri, kesepian, Ang Hwe Asian Li mengeluh. Ya, akan tetapi sudahlah. Kita tahu betapa bijaksana ayah. Dia benar, kita tidak mungkin tinggal di sana terus. Orang tua kita pasti sudah hamat menanti-nanti kita. Siang Nen, sekarang engkau hendak kemana tentu saja pulang, Pethang. Orang tuaku tinggal di kota Changchun, di lembah sungai kuning. Dan engkau aku juga akan pulang ke kota raja. Kalau begitu, kita sama-sama menuju ke timur. Kita dapat melakukan perjalanan bersama-sampai ke kota Changchun, di mana engkau akan berhenti dan aku melanjutkan perjalanan ke kota raja. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, engkau harus singgah dulu di rumah kami dan engkau akan ku perkenalkan kepada ayah ibuku. Ah, senang sekali kata Pethang Nyo Chu. Aku pun ingin sekali bertemu dengan ibumu. Bibi Miana itu adalah sahabat baik ibuku, dan ialah yang menolong ibu, bahkan menolong kita karena kalau tidak ada ia yang memisahkan kita, mungkin kita berdua sudah dibunuh oleh Kaisar Kim yang mempunyai kepercayaan aneh tentang orang kembar. Aku pun kelak akan mengunjungimu, Pethang. Aku juga ingin dan rindu sekali untuk bertemu dengan ibumu, eh, ibu kandungku juga ya, datanglah, Changin. Pertemuan itu pasti akan membahagiakan kita semua dua orang gadis itu sebentar saja sudah pulih lagi dalam sifat mereka yang memang biasanya selalu cerah ceria, cerdik dan lincah. Keharuan yang agak menyedihkan hati mereka karena harus berpisah dari ayah mereka, hanya sebentar saja menjadi mendung. Akan tetapi hanya mendung tipis yang mudah ditiup pergi angin lalu. So Tian Leong tiba di sebuah dusun di kaki bukit. Akan tetapi sebelum ia memasuki dusun itu, dia melihat puluhan penduduk dusun, laki-laki dan perempuan, berbondong keluar dari dusun menuju ke bukit yang berada tidak jauh dari dusun itu, hanya sekitar dua li, mil, jaraknya. Yang amat menarik hati Tian Leong adalah ketika dia melihat dua orang gadis muda, berusia sekitar 16 tahun, berjalan di depan rombongan itu sambil menangis. Dua orang gadis remaja itu mengenakan pakaian dari sutera merah dan wajah mereka cukup cantik. Rambut mereka diberi hiasan yang indah, mengingatkan Tian Leong akan pakaian pengantin wanita. Apakah dua orang gadis itu pengantin-pengantin yang sedang diantar rombongan itu menuju ke rumah calon suami mereka di dusun lain? Akan tetapi tidak mungkin kalau mereka itu hendak menikah karena selain dua orang gadis itu di sepanjang perjalanan menangis sedih, juga wajah rombongan yang terdiri dari sekitar 40 orang itu semua tampak muram dan murung. Bahkan ada beberapa orang wanita dalam rombongan itu juga menangis. Rombongan itu lebih pantas sedang mengiringkan jenazah yang akan dimakamkan daripada mengiringkan pengantin wanita. Tentu saja Tian Leong merasa tertarik sekali. Agaknya bukan rombongan pengiring pengantin, pikirnya. Atau, kalau benar mengiringkan pengantin, agaknya dua orang pengantin wanita itu dipaksa menjadi pengantin dan para penduduk itu tidak berani membantah. Apakah ada hartawan atau orang berpangkat yang memaksa gadis-gadis itu agar diantarkan ke rumahnya, mungkin di dusun atau kota lain, untuk dijadikan selir-selirnya? Dan para penduduk dusun ini tidak berani menolak paksaannya? Diam-diam Tian Leong membayangi, siap menolong kalau dua orang gadis itu benar-benar dipaksa orang untuk menikah di luar kehendak mereka. Siap pula untuk menentang orang yang menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada para penduduk dusun. Rombongan itu ternyata menuju ke bukit, lalu mendaki bukit itu perlahan-lahan seolah merasa ragu atau takut. Dua orang gadis remaja tetap menangis sambil melangkah perlahan-lahan. Ketika rombongan itu tiba di lareng bukit, mereka berhenti di depan sebuah kubil tua. Kubil itu agaknya kubil kuno yang tidak terpelihara. Temboknya ditumbuhi lumut dan sebagian ada yang retak, dan gentingnya juga banyak yang pecah. Tian Leong yang membayangi dari belakang mengintai dari balik sebatang pohon besar. Dia merasa semakin heran melihat betapa rombongan itu semua berhenti di depan kubil, di pekarangan kubil yang luas dan penuh daun kering. Dua orang gadis berpakaian merah itu tidak menangis lagi, akan tetapi dengan muka pucat dan matlah, terbelalak seperti dua ekor domba yang dibawa ke depan tempat penjagalan mereka memandang ke arah pintu kubil yang besar. Daun pintu kubil itu, dari kayu tebal yang pinggirnya sudah lapuk, tertutup. Tian Leong juga memandang ke arah daun pintu yang tertutup itu dengan hati tegang. Dia belum dapat menduga apa yang akan dilakukan rombongan orang dusun itu dan mereka semua tampak begitu ketakutan. Apa yang sudah, sedang dan akan terjadi? Dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, Tian Leong menyelinap dari pohon ke pohon dan mendekati mereka sehingga dia tidak hanya dapat melihat mereka, akan tetapi juga akan dapat mendengarkan percakapan mereka. Akan tetapi semua orang itu berdiam diri, tidak ada yang mengeluarkan suara sedikitpun, bahkan agaknya kebanyakan dari mereka menahan nafas. Bunyi berderit pada daun pintu mengejutkan semua orang yang segera memandang ke arah pintu. Daun pintu dibuka dari dalam dan kini pintunya ternganga lebar. Tian Leong juga memandang ke arah pintu dengan penuh perhatian. Tampak remang-remang sebuah meja semah yang besar dengan hidangan semah yang sebagai korban terdiri dari buah-buahan. Di belakang meja itu terdapat sehelai kain putih yang digambari seekor ular hitam besar dengan mati seolah bernyala mencorong dan moncongnya terbuka mengeluarkan api. Akan tetapi semua itu hanya tampak remang-remang karena ruangan itu dipenuhi asap yang mengepul keluar dari banyak hio, dupa, yang dibakar. Baunya harum-harum memusingkan, tercium sampai di tempat di mana Tian Leong mengintai. Kemudian muncullah tiga orang dari dalam kuil dan mereka berdiri di depan pintu. Mereka adalah tiga orang laki-laki berusia sekitar 30 tahun. Rambut mereka semua diikat ke atas dengan pita putih, akan tetapi pakaian mereka serba hitam. Di bagian dada terdapat lingkaran besar dengan dasar putih dan di tengah lingkaran terdapat gambar ular seperti yang dipasang di belakang meja sembahyang. Sepatu mereka juga hitam dan di punggung tiga orang itu tergantung sebatang pedang. Tubuh mereka tinggi besar dan kokoh. Wajah mereka tampak kaku menyeramkan, akan tetapi tampak serius seperti seorang yang agaknya tidak acu lagi terhadap urusan dunia. Seorang laki-laki berusia 60 tahun yang menjadi wakil penduduk karena dia adalah kepala dusun, melangkah maju dan segera memberi hormat kepada tiga orang berpakaian, hitam itu sambil membungkuk dalam. Semwitu Tiang, Bapak Pendeta bertiga, kami datang untuk memenuhi perintah yang mulia Heco Asian, Dewa Ular Hitam, menyerahkan dua orang gadis kami untuk menjadi pengantin Dewa Penjaga Bukit, kata kepala dusun dengan suara gemetar. Seorang di antara tiga orang berpakaian hitam-hitam yang disebut Bapak Pendeta itu berkata, suaranya tegas dan lantang. Pimpin dua calon pengantin untuk sembahyang, baru kita akan mendengar sendiri dari kau cu, ketua agama, Heco Akau, perkumpulan agama Ular Hitam, apakah persembahan ini dapat diterima oleh Heco Asian ataukah tidak baik? Tuh Tiang, mari, anak-anak, kita bersembahyang, kepala dusun itu lalu menggandeng tangan kedua orang gadis remaja yang wajahnya menjadi pucat sekali, dituntunya memasuki pintu lebar setelah tiga orang pendeta perkumpulan ular hitam itu mundur memasuki ruangan sembahyang kuil itu. Para penduduk hanya melihat dari luar. Karena pintu itu memang lebar sekali, maka mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di ruangan sembahyang. Bahkan Tian Leong yang bersembunyi dan mengintai, juga dapat melihat ke dalam ruangan asap itu. Dua orang gadis itu lalu disuruh bersembahyang, mengacungkan Hiyo S.W.A., Dupa Biting, yang ujungnya membara, kemudian setelah Dupa Biting itu ditancapkan di Hiyolu, tempat Abu Dupa, mereka berdua disuruh berlutut dan Pai K.W.I., menyembah dengan dahi menyentuh lantai, sampai delapan kali. Setelah upacara sembahyang yang selesai, dua orang gadis itu dan si kepala dusun diminta agar keluar kembali dan berdiri di depan pintu seperti tadi. Kalian tunggu di sini. Kami akan mengundang ketua kami yang akan memutuskan apakah Hek Chow Asian berkenan menerima dua orang gadis korban ini atau tidak. Setelah berkata demikian, tiga orang pendepak itu bersembahyang di depan meja sembahyang dan membakar banyak Dupa sehingga di ruangan itu kini tertutup asap yang mengepul tebal. Terdengar seruan mereka. Kami mengundang, yang mulia Kauju, kepala agama, untuk datang dan memberi penjelasan dan perintah. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dan tampak asap hitam mengepul di tengah asap putih. Lalu dari asap hitam itu muncul seorang laki-laki yang tubuhnya seperti raksasa, matanya lebar mencorong. Tiga orang pendepak itu tampak kecil dibandingkan raksasa ini. Mukanya hitam menakutkan dan dia pun mengenakan pakaian hitam dengan tanda gambar ular hitam seperti tiga orang anak buahnya. Akan tetapi ada seekor ular hitam sebesar lengannya mengalungi leher dan tangan kirinya memegang leher ular itu dan kepala ular itu menjulur ke depan, moncongnya dan matanya kemerahan, lidahnya yang bercabang itu keluar masuk moncong. Semua orang merasa ngeri dan hampir tidak berani memandang raksasa hitam yang disebut sebagai Kauju, kepala agama, dari Hek Chau Akau, agama ular hitam, itu. Kemudian terdengar raksasa hitam itu bicara. Suaranya parau dan besar, dengan logat asing. Hek Chau Asian dapat menerima korban dua orang gadis ini dan mau mengampuni semua penduduk. Akan tetapi Hek Chau Asian minta agar mereka menjalani dulu pembersihan diri dan berganti pakaian yang sudah disediakan, baru kita semua akan mengantar mereka ke puncak bukit. Kami minta dua orang wanita untuk memandikan mereka. Air kembang sudah tersedia di dalam, dan setelah dimandikan bersih, mereka harus diasapi dupa harum agar layak berdekatan dengan dewa ular hitam. Seorang wanita setengah tua disuruh maju oleh kepala dusun. Dengan gemetar wanita itu menghampiri dua orang gadis. Akan tetapi dua orang gadis itu tiba-tiba menjerit dan menangis sehingga para penduduk menjadi terkejut dan ketakutan. Mereka takut kalau-kalau kerewelan dua orang gadis yang hendak dikorbankan itu akan membuat seng dewa marah dan mereka semua akan ditumpas binasa seperti yang telah diancamkan kepada mereka. Ah, diamlah kalian bentak kepala dusun, lalu dia memberi hormat kepada Hekcoa Kaucu. Kaucu, maafkan kami, laki-laki bertubuh raksasa dengan muka hitam itu tertawa dan menghampiri dua orang gadis yang menangis terseduh-seduh. Kepala ular itu terjulur mendekati dua orang gadis, moncongnya agak terbuka dan lidahnya menjilat-jilat. Dua orang gadis ketakutan. Kepala ular mulai bergerak terayun ke kanan-kiri. Dua orang gadis itu memandang dengan metel, terbelalak dan mereka berhenti menangis. Hanya air metel mereka saja yang masih berlinang. Heh, dua orang nona pengantin. Kalian taat dan akan melakukan segala perintah kami dengan senang hati. Mengerti aneh. Dua orang gadis itu mengangguk dan mereka tampak begitu penurut ketika wanita setengah tua itu, atas petunjuk seorang di antara tiga orang pendekta tadi menuntun mereka masuk. Mereka berdua dimandikan dengan air kembang. Kemudian dia sapi dupa harum dan mereka taat dan sama sekali tidak membantah, juga tidak menangis lagi. Setelah mandi dan dia sapi sehingga seluruh tubuh mereka selain bersih juga berbau harum bunga dan dupa, mereka lalu disuruh mengenakan pakaian dari sutrap putih yang halus dan tembus pandang. Ketika mereka dituntun keluar, semua orang memandang dengan heran dan kagum. Dua orang gadis remaja itu tampak seolah Dewi dari Kahyangan, dengan pakaian sutrap putih tipis itu. Ketua agama Hek Chow Akau itu lalu menggandeng tangan kedua orang gadis, di kanan kirinya, lalu mengajak mereka berdua berjalan keluar dari kuil dan mendaki ke puncak bukit. Para penduduk dusu diperbolehkan ikut untuk menyaksikan bahwa benar-benar dua orang gadis itu dikorbankan kepada Dewa Ular Hitam penjaga bukit. Berbondong-bondong semua orang mengikuti Hek Chow Akau Chu yang menggandeng dua orang gadis pengantin itu dengan kagum dan heran karena kini dua orang gadis itu sama sekali tidak sedih dan takut, tidak menangis lagi bahkan ada senyum berkembang di bibir mereka. Tiga orang pendepa atau anggauta Hek Chow Akau Chu tadi tidak ikut mendaki bukit. Semua orang mengira bahwa mereka bertiga bertugas di kuil dan tidak ikut naik ke puncak. Karena letak kuil itu memang sudah dekat puncak, maka sebentar saja mereka sudah tiba di puncak. Semua orang memandang ngeri ke sebuah lubang besar seperti sumur yang dikelilingi batu-batu hitam. Itulah lubang yang oleh Hek Chow Akau Chu dinamakan pintu istana Dewa Ular Hitam. Sudah beberapa kali selama tiga bulan ini mereka menyaksikan korban dijatuhkan ke dalam lubang yang lebar itu. Bahkan kerbau pun dapat dimasukkan lubang itu. Setelah Hek Chow Akau Chu dan dua orang gadis berdiri di tepi lubang dan dua orang gadis itu sama sekali tidak tampak takut, Hek Chow Akau Chu lalu mengadakan upacara sembah yang singkat. Dia membakar dupa sembah yang memberi hormat ke arah lubang dan berseru lantang sekali. Oh, Dewa Ular Hitam Yang Mulia! Terimalah korban persembahan penduduk lusun ini dan berkahi mereka semua setelah bersembah yang raksasa muka hitam itu lalu menggunakan kedua tangannya yang besar, menangkap dua orang gadis itu dan melempar kedua orang gadis itu dalam lubang. Terdengar suara menggelegar dari bawah, suara yang bergemas seperti guntur. Kami terima persembahan semua orang menundukan muka. Ada yang berkemat kemik sembah yang Hek Chow Akau Chu lalu melangkah menuruni puncak, diikuti oleh semua penduduk yang merasa ngeri dan tidak berani berlama-lama berada di puncak itu yang menjadi istana Dewa Ular Hitam. Akan tetapi kalau semua orang terburu-buru mengikuti Hek Chow Akau Chu menuruni puncak, ada dua orang wanita setengah tua turun tertatih-tatih lemah samlil menangis mereka tertinggal jauh sekali oleh orang-orang lain. Tiba-tiba mereka berhenti melangkah dan terbelalak memandang seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Pemuda ini adalah Tian Leong. Dia menyaksikan semua yang terjadi. Sejak munculnya tiga orang pendeta tadi, dia sudah merasa curiga sekali. Apalagi setelah muncul Hek Chow Akau Chu yang menggunakan asap hitam tebal untuk muncul secara ajaib, lalu melihat betapa Hek Chow Akau Chu menggunakan sihir untuk membuat dua orang gadis itu menjadi penurut, hatinya sudah menduga bahwa dia berhadapan dengan orang-orang jahat yang berkedok agama sesat. Akan tetapi dia tidak segera turun tangan karena ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia melihat dua orang gadis itu benar-benar dilempar ke dalam sumur, dia terkejut. Tadinya dia mengira bahwa penjahat-penjahat itu akan mengambil dua orang gadis itu untuk mereka sendiri. Tidak taunya mereka dilempar ke dalam sumur yang dinamakan pintu istana Dewa Ular Hitam. Dia menjadi ragu-ragu dan melihat dua orang wanita setengah tua itu pergi dengan lemah samlil menangis, dia cepat menghadang mereka. Jangan takut, bibi katanya lembut melihat dua orang wanita itu memandang kepadanya dengan wajah ketakutan. Aku bukan penduduk sini, akan tetapi aku berniat menolong. Ceritakanlah mengapa kalian menangis melihat penampilan dan mendengar suara lembut Pian Leong, dua orang wanita itu tidak takut dan ragu-ragu lagi. Kami sedih karena dua orang gadis yang dikorbankan itu adalah putri kami, Hem, mengapa putri kalian yang dikorbankan karena anak-anak kami berdua itu termasuk cantik, dan juga karena kami sudah janda, maka kepala dusun dapat memaksa kami dua orang janda yang tidak berdaya untuk merelakan anak kami dijadikan korban, akan tetapi apa yang terjadi? Siapakah Hek Chow Akaw Ju itu dan mengapa para penduduk dusun menyerahkan anak gadis kalian sebakal korban kepada Dewa Ular Hitam? Siapa pula Dewa itu secara bergantian, saling bantu dan saling melengkapi, dua orang janda itu bercerita. Dimulainya pada tiga bulan yang lalu. Tiga orang pendepa berpakaian hitam dengan gambar ular hitam di dada itu memasuki dusun dan memperkenalkan agama baru yang mereka namakan Hek Chow Akaw, agama ular hitam, kepada mereka. Para pendepa itu mengatakan bahwa mereka menggunakan kuil tua di lareng bukit sebagai kuil mereka dan mereka mengundang para penduduk untuk bersembah yang ke kuil untuk mendapatkan bantuan berupa apa saja. Penyembuhan orang sakit, memperbanyak rejeki, mempermudah datangnya jodoh, meramal nasib dan sebagainya. Para penduduk percaya, apalagi setelah kabarnya banyak penduduk terkabul keinginan mereka. Dan yang lebih mengesankan, mereka melihat kemunculan ketua agama, yaitu Hek Chow Akaw Chu secara gaib, melihat pula betapa ketua itu sakti dan pandai, semua orang semakin percaya dan tunduk. Kemudian mulailah Hek Chow Akaw Chu, melalui tiga orang anak buahnya, mengajukan permintaan yang bukan-bukan. Mula-mula mereka minta agar korban berupa emas dan peah diaturkan kepada dewa ular yang berdiam di puncak sebagai penjaga bukit. Kemudian mereka minta korban berupa ternak kebau, kambing atau ayam, yang katanya perintah itu datangnya dari dewa ular hitam. Kami percaya karena semua korban itu dilempar ke dalam sumur mengerikan itu mengapa penduduk diusun menurut saja dan tidak menolak tanya Tian Liong heran. Mula-mula kami menolak, akan tetapi setiap kali ada satu permintaan tidak dipenuhi, pasti ada seorang penduduk yang tewas secara aneh, tanpa luka sedikit pun dan para pendeta itu mengatakan bahwa itu adalah kutuk dari dewa ular hitam. Setelah ada lima orang yang tewas akibat penolakan kami, semua orang tidak berani lagi menolak. Bahkan ketika ada permintaan agar dikorbankan gadis-gadis cantik, tidak ada yang berani menolak. Sudah empat orang gadis dikorbankan, enam orang termasuk anak kami tadi, dua orang jangga itu menangis satu lagi. Tian Liong menekan hatinya agar jangan meledak kemarahannya. Sungguh jahat para penjahat yang menggunakan kedok agama baru itu. Harta benda dan hewan ternak para penduduk dusun yang hidupnya tak dapat dibilang berlebihan itu mereka minta dengan paksaan, bahkan enam orang gadis para penduduk dusun itu mereka ambil. Juga ada beberapa orang mereka bunuh untuk membuat para penduduk menjadi takut dan mulai menaati segala perintah para penjahat itu, memenuhi segala tuntutannya. Pulanglah, bibi. Aku akan membebaskan anak-anak kalian dan membawa mereka pulang ke dusun kalian. Setelah berkata demikian, sekali berkelebar tubuh Tian Liong sudah lenyap dari depan dua orang janda itu. Mereka terbelalak, saling pandang, lalu menjatuhkan diri berlutut mengaturkan terima kasih kepada Tian karena mereka merasa yakin bahwa Tuhan yang mengutus seorang dewa penolong untuk menyelamatkan dua orang anak mereka dan seluruh penduduk dusun. Kemudian, setelah mengaturkan terima kasih, kedua orang janda ini berlari secepatnya pulang ke dusun mereka dan menceritakan kepada semua orang tentang pertemuan mereka dengan seorang dewa yang berjanji akan menolong dan memulangkan dua orang anak gadis mereka. Mendengar cerita ini, kepala dusun, lalu beramai-ramai melakukan sembahyang, mengaturkan terima kasih kepada Tian dan mendoakan semoga pemuda dewa yang akan menolong mereka itu akan berhasil membasmi Hek Chow Akau yang jahat itu sehingga dusun mereka akan terbebas dari ancaman dan pemerasan pendeta itu. Sementara itu, Tian Leong berlari cepat mendaki puncak itu dan setelah tiba di puncak, dia menghampiri lubang yang disebut sebagai pintu istana dewa ular hitam. Dia melihat ke bawah. Gelap dan tidak tampak sesuatu karena bayangan batu-batu menutupi lubang itu sehingga gelap. Tadi, ketika dua orang gadis itu dilempar ke dalam sumur ini, tidak terdengar bunyi benda jatuh karena saat itu terdengar suara yang menggelegar dari bawah sehingga tentu saja suara itu menutupi semua suara lain yang keluar dari sumur itu. Tian Leong mengambil sepotong batu dan melempar ke dalam sumur sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Pendengarannya sangat peka dan terlatih. Dalam waktu pendek dia mendengar suara, bukan berdebuknya suara batu jatuh di tanah, akan tetapi suara batu itu jatuh di tempat yang lunak karena yang tertangkap pendengarannya hanya suara wut yang lemah. Mengandalkan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang sudah tinggi tingkatnya, dia melayang ke dalam sumur sambil mencabut Tian Leong Kiam, pedang menaga terbang, untuk menjaga kalau-kalau ada serangan menyambutnya. Akan tetapi serangan itu tidak ada, dan kakinya menyentuh tali temali. Cuaca di dasar sumur itu ternyata tidak terlalu gelap dan remang-remang dia dapat melihat bahwa dia hinggap di dalam kantung dari jala atau jaring terbuat dari tali yang kuat. Ah, kedua orang gadis itu tadi tentu tidak terluka dan terjatuh ke dalam jaring ini, pikirnya. Hem, tidak salah dugaannya. Pelemparan korban ke dalam sumur itu hanya tipuan saja untuk mengelabungi para penduduk dusun agar mereka percaya bahwa yang minta disediakan korban-korban itu benar-benar dewa ular hitam penunggu bukit. Akan tetapi Tian Leong mendengar langkah kaki mendatangi tempat itu. Ah, jaring ini pasti dihubungkan dengan suatu alat yang menggerakkan sesuatu yang menimbulkan suara atau tanda bahwa ada yang terjatuh ke dalam jaring. Dia mendengarkan dan tahu bahwa yang datang ada tiga orang. Dari langkah mereka itu dia dapat mengukur ilmu meringankan tubuh mereka. Memang lebih dari orang biasa, namun tidak berapa mengkhawatirkan bagi dia. Cepat dia menyarungkan pedangnya lalu menyembunyikan pedang itu di balik bajunya, diselitkan di balik baju di ikat pinggangnya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan penjahat-penjahat itu. Bersama dengan datangnya tiga orang itu, tampak sinar menerangi tempat itu. Ternyata seorang di antara mereka bertiga membawa sebatang obor yang bernyala terang. Tian Leong segera mengenal tiga wajah pendekta-pendekta yang tadi menyambut orang-orang dusun yang mengantar dua orang gadis ke kuil. Tiga orang tinggi besar yang memakai pakaian serbah hitam dengan gambar ular hitam pada latar belakang lingkaran putih di gada. Melihat bahwa yang terjatuh ke dalam jaring adalah seorang pemuda yang tidak mereka kenal, tiga orang itu mengerutkan alis dan dengan wajah beringas mereka mendekati Tian Leong yang seperti seekor ikan besar dalam jaring itu. Hei, siapa engkau seorang dari mereka membentak? Aku Tian Leong bersikap ketakutan. Saya, saya dimasukkan pintu istana Dewa Ular Hitam oleh penduduk dusun, dijadikan korban untuk menyenangkan hati Dewa Yang Mulia. Barangkali Dewa Ular Hitam membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelayan, hem, boleh juga. Kita memang membutuhkan pelayan untuk disuruh-suruh, kata seorang dari mereka yang hidungnya besar seperti disengat tawon sehingga membengkap kepada dua orang kawannya. Ak-ah-ah. Lebih baik kita bunuh saja orang lancang ini. Dia dapat membocorkan rahasia kita kata orang kedua yang kepalanya botak sehingga licin mengkilap ketika ditimpasi narobor. Eh, kalian jangan tergesa-gesa mengambil keputusan senatnya sendiri. Yang berhak mengambil keputusan adalah gutwako, eh, kau cu. Mari kita bawa tawanan ini kepada kau cu, terserah kepadanya mau dia pakan bocah ini. Mau dijadikan pelayan, atau dibunuh, kita tinggal melaksanakan. Kalau kita mendahului mengambil keputusan di luar tahunya, dia akan marah dan celakalah kita, dua orang yang lain membenarkan ucapan orang ketiga yang memakai jenggot pendek aku seperti kawat dan matanya lebar. Mereka lalu melepaskan ikatan jaring sehingga Tian Leong terlepas dari jaring yang tergantung sekitar 5 kaki, 1,5 meter, dari tanah itu. Tian Leong membiarkan dirinya lemas sehingga dia jatuh berdebuk di atas tanah. Melihat betapa pemuda itu seorang lemah, maka tiga orang pendekta atau anak buah Hek Chow Akau itu tidak merasa perlu untuk meringkus atau membelanggunya. Hayo jalan kau bentak si hidung bengkak yang memegang ngobor sambil mendorong Tian Leong dengan tangan kiri. Tenaga dorongan itu cukup kuat dan tentu saja bagi Tian Leong tidak ada artinya. Akan tetapi dia pura-pura huyung, lalu dia melangkah maju memasuki terowongan yang jalannya menurun. Terima kasih telah menonton!